Pada tanggal 9 April 1999 atau tepat 23 tahun silam, publik sepak bola Semarang berpesta menyambut PSIS Semarang tampil sebagai juara Liga Indonesia, Peligina. PSIS menang 1-0 atas Persebaya Surabaya pada partai final di Stadion Klabat, Manado. Laskar Mahesa Jenar harus menunggu waktu pertandingan hingga menit ke-89 untuk dapat mengatasi perlawanan Persebaya. Selain itu, partai final yang cukup aneh, mengingat harus digelar di tempat yang netral, hingga ke ujung utara Sulawesi. Situasi di ibu kota Jakarta kala itu tidak memungkinkan untuk menggelar partai final. Sebab pada laga semifinal, sebelah supporter PSIS meregang nyawa akibat kecelakaan kereta api. Sebuah perjuangan publik sepak bola Semarang yang begitu besar pada tahun itu. Hingga akhirnya trofi juara Liga Indonesia yang terakhir kalinya digapai PSIS, meski harus dibayar dengan sangat mahal karena meninggalnya pendukung mereka. Piala yang diraih pada 1999 menjadi koleksi gular terbaik PSIS, setelah sebelumnya menjuarai kompetisi perserikatan pada 1987.